Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita siapkan panci kecil dan kita masukkan 2 gelas air Dan masukkan 5 sendok makan tepung beras Oke, kita masukkan setelah itu telah masuk semua Kita aduk sampai bercampur dengan air merata Kita aduk Setelah merata, kita langsung masukkan nutri gel Kali ini saya menggunakan yang rasa coklat Nah, bagi teman-teman yang ada rasanya boleh sesuai selera Oke, setelah itu kita aduk lagi Sudah tercampur Kita naikkan ke kompor Oke, sudah tercampur Kita masukkan, naikkan ke kompor Nyalakan apinya Lalu aduk lagi sampai mengental Nah, sekarang kita ambil plastik karnir Nah, masukkan ke plastik karnir Plastik segitiga masukkan Dan kita siapkan es dan air Nah, di baskom kecil Nah, sekarang kita ikat Plastik karnir yang sudah ada Tadi adonannya ya Nah, di sana di bawah itu sudah ada baskom kecil Dengan es dan ada air Di luarnya air bersih ya Nah, kita potong ini Ujung dari plastik segitiganya Oke, potong Nah, si air Bening dan es itu gunanya untuk langsung membekukkan Karena ini masih panas Nah, kita lihat Coba Jadi, langsung akan Terbentuk Nah Nah, ini dia Sudah jadi ya Sudah jadi Tinggal kita ke penyajian Kalau sudah ini Kita ke penyajian Nah, siapkan gelasnya Nah, banyak ya Oke Sekarang kita sudah ambil gelasnya Ini ada gula merah Gula merah yang sudah dicairkan Masukkan ke dalam gelas yang sudah siapkan Sesuai selera ya Kalau yang suka manis Agak banyak boleh Nah, saya bikin dua yang pakai gula Dan Kita masukkan Si daud yang dari nutrijel tadi Nah Dua yang gelas Oke Dan yang ini Kita masukkan kurma Mau tiga, mau lima Sesuai selera aja Ini karena saya Tidak suka manis Saya pakai pemanis alami dari kurma Masukkan Setelah itu Masukkan juga Daudnya Dan dari nutrijel Nah, masukkan Setelah itu Kita Gunting susu UHT-nya Yang tanpa rasa Kita masukkan Nah, ini sebagai pengganti santan Kalau rekan-rekan yang mau Pakai santan juga bisa Sebenarnya Ini agar Lebih simpel aja Kita masukkan Dan Setelah susunya masuk Kita masukkan Es batu Nah Kita masukkan es batu Sesuai selera Nah, mau tiga, mau empat boleh Setelah itu Kita tinggal nunggu Ajan maghrib Dan Kita Minum Nah Nah, ini dia Simpel kan Cara membuatnya Daud dari Nutrijel Cocok untuk menu Berbuka puasa Oke Mungkin sampai disini aja Video kali ini Semoga Bermanfaat Silahkan dicoba Menu Atau resepnya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Agar Teman-teman Kalian yang lain Juga mengetahui Informasi Ini Oke Baiklah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babay